Jumpa lagi bersama saya Donnie, apa kabar semuanya? Semoga saya selalu jangan lupa untuk selalu cuci tangan, jaga jarak dan juga pakai masker. Dan di rumah penampai kali ini kita akan melihat salah satu pasar ikan yang berada di Kota Maomere, tepatnya di pinggir pantai di Jalan Motoda tentunya di Kota Maomere. Dan pasar ini selalu ramai di pagi hari, apalagi di hari minggu akan terasa lebih ramai lagi. Nah, seperti apa suasana pasar ikan yang berada di Kota Maomere ini? Ini dia liputannya. Terima kasih telah menonton! Maomere, Kabupaten Sika merupakan daerah yang memiliki lautan yang sangat luas, sehingga menyimpan kekayaan laut yang melimpah. Salah satu simbol Tugu di Maomere juga menggambarkan kekayaan laut tersebut, yakni Tugu Ikan Tuna. Dan di rumah penampai kali ini kita akan melihat salah satu pasar ikan yang berada di Kota Maomere, tepatnya di pertokohan bawah Jalan Motoda, Kabupaten Sika, Flores, Nusa Tenggara Timur. Pasar ikan ini selalu ramai setiap paginya, namun akan terasa lebih ramai di hari minggu atau hari libur. Pasar ikan ini dimulai pada pukul 5.30 pagi hingga menjelang siang. Nah, bagi pencinta Sunrise, juga bisa menikmati Sunrise yang perlahan muncul sambil berbelanja. Di pasar ikan ini juga terdapat banyak penjual-penjualnya, ada dari masyarakat sekitar, Wuring, Pemana, serta tempat lainnya. Di pasar ikan ini juga kita bisa menjumpai ikan-ikan segar, karena langsung diturunkan dari kapal-kapal penelayan yang bersandar. Kapal-kapal penelayan yang bersandar dari pulau-pulau sekitar, seperti pulau besar, Pemana, dan pulau-pulau lainnya. Terima kasih telah menonton! Banyak jenis ikan yang bisa kita jumpai di pasar ikan ini, dan jenisnya bervariasi serta ukurannya juga bervariasi. Ada yang ikan-ikan kecil hingga ikan berukuran besar. Nah, bagi teman-teman yang suka tawar-menawar dalam membeli, wajib berbelanja di sini. Dan juga ikan-ikan di sini yang dibeli dari sini juga bisa langsung dipotong oleh penjualnya, sesuai permintaan Anda. Terima kasih telah menonton! Matahari semakin tinggi, suasana pasar ini semakin ramai. Banyak juga mobil-mobil box mengantri untuk mengisi box-boxnya. Yang nantinya, box-box ikan ini akan dijual keluar kota Maomere, seperti Ende, Larantuka, Nagekeo, dan daerah-daerah lainnya. Nah, selain menjual ikan, untuk teman-teman yang lapar pada saat berbelanja, jangan khawatir. Di sini juga terdapat pedagang kue atau roti yang menyediakan enneka jajanan, dengan harga yang terjangkau. Selain jajanan, juga terdapat beberapa warung nasi kuning. Untuk harga, jangan khawatir. Harganya terjangkau dan dijamin kenyang. Kalau belum kenyang, ya tinggal tambah lagi. Jadi, tunggu apa lagi? Yang butuh ikan-ikan segar, silakan mengunjungi pasar ikan ini. Datangnya harus pagi ya. Kalau kesiangan, mending bisa langsung mancing saja di pantainya. Terima kasih telah menonton! 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 Nah, itu tadi rumpur rampe tentang pasar ikan yang berada di kota Maomere. Nah, bagaimana ikannya? Segar-segar bukan? Nah, jadi kalau Anda berkunjung ke kota Maomere, jangan lupa ya untuk mampir ke pasar ikan ini. Oke, dan juga jangan lupa ya untuk nonton rumpur rampe edisi yang lainnya, supaya tidak ketinggalan informasinya. Kalau begitu, saya Donny pamit Bye-bye Sub indo by broth3rmax